perempuan cili aneh terus kaya kunari mesti kunangan pateni pasti tapi kalau ada Dewi saya akhirnya terus bergambar Nabilah ini kaya gini Nabilah ini biasa kalau tidak tiga bersinar ini bersinar ya kunangan ini ketak kalau ini abro abroha kalau ada yang cerita Nabilah ini bersinar tekan langit aneh-aneh digolek ikar wong kaya huji pateni biasa cili aneh rebes wong melubah gitu lepucarikun eme lumbah mesti orang patika urus nunggu tinggi wong bahan itu tempun di mawan yang urus ibu cahiraiso anak wong titip nombah ini bubar weh serasa ngeyel ngeyel pokoknya itu diawasin bucah titip nombah ini mbah kurang haji ya eee ngeyel nombah bucah mencret mangan sarimi melayu nang bahan itu kok ada 10 nombah ukurlah manusia itu dengan kecintaannya kepada rasulullah jangan cinta kepada manusia yang tidak cinta kepada rasulullah itu intinya sebetulnya nah sekarang disini ada beberapa kelompok ada orang cinta sama nabi tersinggung dengan ucapan itu marah dia kami tidak akan menghalangi orang yang marah karena kamu yang memulai kami pun juga marah gitu ahlu sunnah capopo gitu loh ngerasani rasulullah seperti begitu ahlu sunnah capopo gitu jangan dikiaskan sama diri kamu bahkan manusia semua alam ini yang langsung ditakdib oleh Allah subhanahu wa ta'ala keyatiman nabi itu adalah bagian daripada bukti kenabian rasulullah irhas ketidaktahuan nabi dengan baca keumian nabi itu itu adalah bukti daripada irhas bukti daripada kenabian rasulullah s.a.w karena itu imam busuri menyatakan itu satu bagian daripada irhas satu mu'jizat itu bagian rasulullah s.a.w ini orang tidak kenal nabi ya bukan dai orang lantur laja apa diundang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan mc channel pada video kali ini saya akan membahas terkait ceramah yang kemarin disampaikan oleh Gus Muwafiq menyangkut kelahiran nabi muhammad s.a.w ada dua berita teman-teman yang ingin kami sampaikan yang pertama ceramah Gus Muwafiq disoal ustad tengku mengatakan nabi rembes tak ada dalam kitab kemudian yang kedua bukti kelahiran nabi muhammad s.a.w disertai cahaya ini teman-teman dua berita yang akan kami sampaikan namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami diundang ceramah dimana-mana dijadikan idola luar biasa rambutnya gondrong tau gak orangnya rambutnya gondrong tau orangnya tau-tau di acara di ngomong apa bahasa jawa tapi saya dapet terjemahannya saya tanya orang jawa terjemahannya benar intinya intinya di ceramah di acara itu jadi mengatakan apa nabi kita ini menggambarkan nabi lahir seperti ini seperti itu nabi itu lahirnya biasa aja wajahnya nabi bersinar kita gambarkan wajah nabi bersinar kalau emang wajah nabi bersinar ketahuan maka akan dibunuh oleh pasukan Abraha kata dia ceramah muwafik di soal ustad tengku mengatakan nabi rembes tak ada dalam kitab saya ambil dari era muslim.com Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Sul Karnain turut mengomentari istilah nabi rembes yang muncul dalam ceramah Gus Muwafik ia heran terhadap oknum yang mengklaim istilah tersebut tertulis dalam kitab dalam ceramahnya Gus Muwafik mengartikan rembes sebagai ingusan namun menurut Tengku Sul Karnain dimaknai dekil hal itu diungkapkan melalui cuitan yang dibagikan melalui jejaring twitter pribadinya at ustad tengku sul pada hari selasa 3 desember 2019 ustad tengku mengaku setelah membaca berulang kali ia tidak menemukan istilah nabi rembesan dan dekil tertulis dalam kitab ia melanggapi cuitan seorang warganet yang sebelumnya menyebut istilah itu dalam kitab al-rohik al-maktum untuk itu ia mempertanyakan kebenaran dari pernyataan tersebut ia tak sependapat jika sakit mata dikatakan rembes dan dekil heran sekali kiai yang bilang rembes sudah minta maaf kenapa banyak makhluk yang menyebarkan kitab seolah-olah nabi rembesan dan dekil padahal kami baca berulang kali tidak ada tertulis di kitab itu bahwa nabi rembes dan dekil masa sakit mata dibilang rembes dan dekil cuit ustad tengku sulgar nain sebelumnya ceramah kusmu wafik ketika memberi tausiyah di porwodadi jawa tengah beberapa waktu yang lalu viral sehingga memancing protes kalayak ramai lantaran diduga memuat unsur hinaan kepada nabi muhammad surallahu alaih wassalam dalam ceramahnya kusmu wafik menyebut kelahiran nabi muhammad tidak bersinar selain itu ia mengatakan nabi muhammad saat masih kecil rembes atau ingusan namun tak lama setelah namanya disorot kusmu wafik memberikan klarifikasi ia menyampaikan permohonan maaf atas ceramahnya yang menyinggung sekaligus meluruskan jika pernyataan yang disampaikan semata-mata untuk menjawab pertanyaan milenial mengenai cahaya nabi muhammad surallahu alaih wassalam nah itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh ustad tengkusul karnain yang beliau heran kiai sudah bilang rembes sudah minta maaf tetapi banyak orang yang menyebarkan bahwa seolah-olah nabi rembesan dan dekil itu ada dalam kitab itulah teman-teman berita pertama yang kami sampaikan kemudian berita yang kedua yaitu terkait bukti kelahiran nabi muhammad surallahu alaih wassalam disertai dengan cahaya saya ambil dari berita online sindonews.com yang diterbitkan pada Sabtu 7 Desember 2019 disampaikan oleh ustadz miftah el banjari pakar ilmu linguistik arab dan tafsir al-quran diantara penceramah terbaru ada yang mengatakan bahwa nur nabi muhammad tidak ada yang mancarkan sinar pada malam kelahirannya hanya dikhawatirkan diketahui orang-orang yahudi dan akan dibunuh ini adalah kebohongan sejarah serta pengingkaran terhadap kebenaran peristiwa luar biasa sebelum diangkat menjadi seorang nabi rasulullah silahkan merujuk pada kitab nul absar disana diriwayatkan ada seorang yahudi di kota mekah yang menanyakan tentang peristiwa kelahiran nabi muhammad s.a.w. dari indikasi cahaya terang beneran yang ia lihat di malam itu pada pagi harinya ia menanyakan pada penduduk mekah dan mengajukan pertanyaan apakah tadi malam ada di antara keluarga kalian yang melahirkan beruntung orang-orang yang dia temui belum mendengar berita kelahiran nabi muhammad di malam kemarin mereka menjawab belum atau tidak mengetahuinya disanalah Allah menjaga kekasihnya muhammad dari niat jahat orang-orang yahudi yang ingin membunuh bayi yang diharapkan akan menjadi nabi akhir zaman yang bukan dari kalangan bani israel ada banyak referensi lain yang menguatkan bahwa kelahiran nabi muhammad jelas terang-benerang disinari oleh cahaya nur yang tak bisa dinafikan hingga ada dilihat oleh orang yahudi di kota mekah dari mana si yahudi mengetahui pertanda kelahiran seseorang dinantikan dan ditunggu-tunggu dalam kitab taurat mereka selain pertanda kelahiran itu seperti pancaran cahaya yang pertanda itu dikenal baik oleh kalangan pemuka agama yahudi dalil lain yang muatkan bisa dipaca pada kitab buyunul atshar karya al-hafidz muhammad al-ya'mari halaman 81 dari pengakuan fatimah binti abdillah yang menyaksikan cahaya terang-benerang itu pada malam itu dengan ucapan aku tidak melihat dari rumahku melainkan cahaya yang terang benerang belum lagi jika mau dikaitkan pada pernyataan ibunda rasulullah yang diriwayatkan oleh ibu syaid yang melihat langsung cahaya itu memancar saat bayi muhammad keluar dari rahimnya mana kala aku melahirkannya muhammad aku lihat nur memancar dari tempat bersalinku yang semuanya tampak terang benerang hingga tampak terlihat istana-istana romawi baca juga dalam kitab al-kasaikh al-kubro karya imam jalaluddin as-suyuti halaman 83 pun meriwayatkan hal yang sama dari ucapan sayidah aminah ibunda nabi muhammad yang menyatakan kebenaran adanya cahaya terang-benerang itu dengan ungkapan aku menyaksikan cahaya memancar dari kepala bayiku muhammad hingga menembus langit sama halnya riwayat umu safa ibunda dari abdurrahman bin auf wanita yang ikut membidani kelahiran nabi muhammad menyatakan hal yang sama riwayatnya dikutip dan dibenarkan oleh imam at-tabari jadi dari mana lagi yang ingin mereka dustakan untuk menutupi kebenaran irhasat tanda-tanda kenabian nabi agung muhammad s.a.w. apakah ucapan orang-orang seperti ini tidak menyakiti rasulullah lantas siapa kelak yang akan memberikan safaat jika rasulullah saja dinafikan kebenarannya didostakan riwayat kemuliaannya wallahu alam itulah teman-teman dua berita yang kami sampaikan pada hari ini yaitu terkait pernyataan atau ucapan kusmuwafiq yang disoal terkait kelahiran nabi muhammad s.a.w. kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya dan terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati